6 Fakta Wagini Anak Genderuo Menurut Eyang Ratih Eyang Ratih merupakan orang yang paling berjasa dalam kehidupan Wagini, 29, anak genderuo Sejak usia 13 tahun Wagini dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh Eyang Ratih Pertama kali bertemu di Alas Purwoyo, Banyuwangi, Jawa Timur, Eyang Ratih sudah merasakan jika Wagini anak baik, meski wujud fisiknya agak menakutkan Wagini yang hidup sebatang kero membuat Eyang Ratih semakin iba melihatnya Wagini tak minta dilahirkan buruk rupa Dari kecil diakurang kasih sayang orang tuanya Wagini anak baik, halus dan tak neko-neko, kata Eyang Ratih Selama hampir 16 tahun mengasuh Wagini, Eyang Ratih tentu hafal betul kebiasaan tingkah laku anak yang ibunya kembang desa itu Eyang Ratih mengaku tidak keberatan, karena dia menganggap Wagini adalah titipan Guru besar dari Departemen Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Bali Mimpie pangkailah menyangkal semua cerita itu Dia menjelaskan, tidak mungkin ada anak genderuo yang disebut-sebut buah hubungan percintaan antara manusia dengan genderuo Kalau orang mirip genderuo ya Saya kira berita itu tidak benar, itu pembodohan, katanya Mimpie menjelaskan, tidak pernah ada cerita secara ilmiah bahwa genderuo memiliki anak hasil hubungan badan dengan manusia Kemungkinan yang ada, kata dia, anak itu mungkin cacat fisik, berwajah buruk, kurang gizi atau memiliki kelainan fisik Nah itu lho yang saya kira sangat membodohi masyarakat Kasihan dia, tandasnya Terima kasih